Salam setelah sekalian, pemimpin dunia harus kutuk Hamas bukan Israel, kata Netanyahu. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengancam gesaan Presiden Perancis Emmanuel Macron agar Israel segera menghentikan pembunuhan wanita dan bayi di gasa selain gencatan senjata dilakukan bagi mengekang perang daripada berlanjutan. Netanyahu berkata seluruh dunia seharusnya mengutuk puak pejuang Hamas yang Hamas berbanding menyerang Israel yang didakwanya kerana tentera Zionis itu sedang memindahkan orang awam dari wilayah konflik itu sedangkan Hamas pula dakwanya menggunakan orang awam sebagai perisai. Netanyahu juga memberi amaran bahwa tindakan jenayah yang dilakukan Hamas ISIS di gasa hari ini pada masa depan akan dilakukan di Paris, New York, dan seluruh dunia. Israel bertindak untuk melindungi rakyatnya dan haknya untuk hidup dengan aman. Kami tidak akan biarkan Hamas untuk menyerang kami dengan roket, terowong, bom bunuh diri, dan serangan lain katanya. Netanyahu menambah bahwa Israel akan terus bertindak. Dengan kekuatan penuh untuk mempertahankan diri dan menghapuskan ancaman Hamas ISIS Kami menghargai sokongan daripada negara-negara yang berdiri bersama kami dalam perjuangan ini Kami mengharapkan semua negara yang menghormati hak asasi manusia untuk menyertai kami katanya.